DPRD Kota Malang Pengambilan sumpah dan janji jabatan disaksikan langsung Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Gubernur Jatim Soekarwo, dan PLT Wali Kota Malang Sutihaji. Warga Kota Malang pun antusias melihat langsung pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Malang masa bakti 2014-2019. Warga berharap anggota DPRD pengganti mampu menjalankan amanat rakyat dan tidak kembali mencoreng nama Kota Malang dengan korupsi. Ini adalah bentuk korupsi yang sistematis. Tidak mungkin oknum satu orang dua orang saja. Kalau satu orang tidak mungkin semuanya. Dan saya sangat kecewa sekali. Kecewa, malu itu pasti. Dan ya sebagai warga masyarakat kita jadi tidak ada wakilnya untuk menyalurkan aspirasi untuk pemerintah dan pembangunan ke depan. Semoga semakin amanah juga bisa membawa masyarakat Malang juga lebih baik lagi. Pembangunan juga lebih baik lagi. Ya, ke depan untuk pemerintah dan anggota Dewan bisa membangun Kota Malang. Kedepannya lebih baik. Kita tidak ada yang tertangkap untuk korupsi. Dan untuk pembangunan di Malang bisa merata untuk semua sektornya, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ya, pemirsa memang masih banyak sekali masalah yang dirasakan warga Malang. Dan dengan adanya pemerintahan baru dan juga anggota DPRD baru yang dilantik diharapkan akan terjadi perubahan besar di masyarakat. Dan juga tidak ada lagi kasus korupsi. Dari Kota Malang, saya Keliani Saif Hajarani, INews melaporkan.